Alhamdulillahirrahmanirrahim Alangkah berbahagianya SMP 1 Ngeplak tahun 2001 Yang berbahagia Alangkah berbahagianya Manakala kita semua Seluruh alumni SMP 1 Ngeplak tahun 2001 Juga Bapak Ibu Guru semua Bisa berkumpul bersama di surga Siap? Siap Melana? Siap Pak Bapak Ibu Guru siap? Ya Alhamdulillah Kalau kita sudah siap masuk ke surga Tentunya yang saya rasa adalah Kataannya adalah Amal apa yang bisa mengantarkan kita masuk ke surga Untuk itu pada kesempatan sampai ini Tauhnya edisi hari Hari apa ini? Hari Sabtu 1 Mei 2021 Saya menyampaikan Tauhnya dengan jubur Tiga amalan yang dapat mengantar ke surga Yang pertama adalah Kalau kita ingin masuk ke surga bersama keluarga Adalah kita disuruh untuk Bersodako Baik di waktu lapang maupun sepit Hingga kalau kita diberi rezeki yang banyak Kita disuruh untuk sodako Ketika kita mau sodako di jahat Allah Maka Allah akan mengantinya Sodako dengan harta diganti dengan kekayaan Sodako dengan ilmu diganti dengan kebandaian Sodako dengan jazmani diganti dengan kesehatan Sodako senyum diganti dengan amet muda Kalau ini tidak bisa sodako Laksanakan setiap takslit adalah sodako Setiap taklit adalah sodako Setiap taklit ada sodako Setiap taklit ada sodako Setiap infial sodako Setiap perbuatan baik ada sodako Untuk itu jadikanlah Hidup tanpa sodako Di ada hari tanpa sodako Karena Ketika kita mau sodako Hidup kita akan semakin berkat Paham ya? Paham? Yang kedua adalah Kita disuruh untuk Menahan amarah Walaadiminal huaylo Yaitu orang yang bisa Menahan amarah Di bulan Ramadan ini Setan-setan Apakah berupa manusia Jin atau ikhlas berusaha Menggoda Manusia dari empat arah Dari depan Menanamkan Yaitu keraguan terhadap akhirat Dari bala lakang Menanamkan Cinta pada dunia Dari arah kanan Mengajak manusia Untuk imitasi syariat Dari sebelah kiri Agar manusia Melaksanakan Maksiat Untuk itu kita sebagai Orang Islam Maka kita harus berani Yaitu Mengusir setan Dan setan biasanya Ini adalah membuat kita marah Untuk itu kita perlu Yaitu Mempersiapkan Kiat agar kita Jangan mudah marah Salahnya kalau kita Sedang marah Satu adalah Ambil posisi Dari berdiri Menuju duduk Kalau duduk masih marah Disuruh untuk berbaring Setan adalah Asal dari api Dan api bisa padam Karena air Untuk marah Kita Setiap marah Ambil air Untuk duduk Kemudian Jolat Luarkan Insya Allah Marahnya akan Bergerak Kemudian Ambil yang ketiga Agar kita bisa masuk Surga bersama Adalah Mau Maafkan Kesalah Orang lain Yaitu Mau Maafkan Kesalahan Orang lain Dengan demikian Karena kita hidup Di masyarakat ini Mungkin Banyak sekali Dosa-dosa Kesalahan Kesalahan Baik itu Disengaja Mau Sengaja Yang kita Berbuat Maka apa Sebaik-baik Orang yang Bersalah Sebaik-baik Orang yang berdosa Adalah Segera Mohon Ambil pada Allah Sibahat Matamala Pada itu Kalau kita Sebagai manusia Punya kesalahan Mari kita Saring Maaf Memaafkan Paham Siap Siap Ingat Iling-ilingen A.P.E Wong Riyo Marah Awakmu Dan Iling-ilingen E.L.E Awakmu Marah Wong Riyo Dan A.P.E A.P.Mu Marah Wong Riyo Dan L.E.W Wong Riyo Marah Awakmu Insya Allah Kalau kita bisa Menangkan ini Kita akan Saling Maaf Memahkan Sehingga Marah Kita Di akhir Ramadhan ini Kita bisa Menangkan Tiga Tersebut Insya Allah Kita Dimudahkan Dapat Berkumpul Bersama Di Surga Siap 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 Maka Silahkan Satu Siap Untuk Beresol Datok Di waktu Lapang Lampun Sempit Yang Kedua Menahan Amarah Yang Ketiga Adalah Memaafkan Kesalahan Orang Lain Demikian Tau Sia Hari Ini Terima Kasih Pada Anak-anak Semua Tolong Memberi Subscribe Kepada Youtube Saya Nanti Di Channel Asbar Akbur Rahim Terima kasih Setian Akui Koyahada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum